Banyak kejutan terjadi jelang semifinal piala AFF U16, Timor Leste bakal jadi lawan Timnas U16 Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia, setiap hari. Fase grup piala AFF U16 2022 sudah memasuki pertandingan terakhir, banyak kejutan yang terjadi dan Timor Leste bisa menjadi lawan Timnas U16 Indonesia di semifinal. Hingga Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022, ada 5 pertandingan dengan skor besar, termasuk Timnas U16 Indonesia. Saat ini ada 3 tim yang menjadi pemuncak klasemen grup masing-masing. Indonesia menjadi pemuncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Timor Leste menjadi pemuncak klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Sementara grup C, mereka baru menjalani satu pertandingan dan yang menjadi pemuncak klasemen sementara adalah Malaysia dengan 3 poin. Yang menarik adalah duel Thailand versus Timor Leste. Dari pertandingan melawan Brunei Darussalam, meski sama-sama menang, Timor Leste berhasil mencetak lebih banyak gol daripada Thailand. Peluang Thailand untuk lolos ke semifinal cukup tipis. Timor Leste akan bertemu Thailand di laga Pamungkas grup B. Timor Leste tidak bisa diremehkan, karena baru saja menang dengan skor terbesar di piala AFF U16 2022. Timor Leste baru saja mengalahkan Brunei dengan skor 10-0. Oleh karena itu, Thailand tidak bisa meremehkan tim yang berkembang sangat baik belakangan ini. Jika kalah dari Timor Leste, maka peluang Thailand untuk lolos ke semifinal sudah tertutup. Skenario Thailand lolos sebagai runner-up terbaik juga tertutup. Pasalnya jumlah poin yang mereka dapatkan kalah dibandingkan dengan Vietnam dan Indonesia. Jika Timor Leste berhasil lolos ke semifinal, maka mereka akan mengejutkan banyak pihak, dan tidak menutup kemungkinan bakal bertemu Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!